hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman apa kabar kalian hari ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang luas nah teman-teman alhamdulillah ini ada permintaan untuk buat buket untuk acara perpisahan atau penempatan anak TK Paut anak TK ya dan disini saya cuma buat tidak banyak jadi sebenarnya kalau buat buket biasa ini harusnya 2-3 hari selesai tapi karena ini saya mengolahnya secara manual dan bukan dalam bentuk buket seperti biasanya maka ini perlu banyak apa namanya perlu banyak aktivitas ya pertama kita harus mendaur ulang botol bekasnya supaya bisa menjadi bentuk seperti yang kalian lihat yang berwarna hitam atau tabung berwarna hitam kemudian nanti di video sebelumnya saya sudah buat bunga dari kain planol karena saya tidak menggunakan bunga artifisial teman-teman karena untuk menekan budget karena ini kita buat buket ekonomis tapi kelihatan keren apalagi ini untuk anak Paut ya eh anak TK ya teman-teman teman-teman sebelum kita lanjut jangan lupa yang belum follow di follow dulu yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu silahkan belikan komentar yang membangun atau masukan-masukannya silahkan saya sangat senang kalau ada kritik dan saran asalkan itu mampu membuat lebih baik lagi saya akan menerimanya dan saya akan mencoba memperbaikinya teman-teman oh iya mungkin kalian akan berpikir kok bukan buket ya ini sebenarnya buket juga teman-teman cuma bentuknya berbeda jadi ini buketnya insya Allah untuk anak TK lebih bermanfaat lagi mungkin lebih menarik lagi buat mereka ya karena apa disitu saya buatkan mainan kipas sebanyak 3 buah untuk persatu orang jadi setelah diambil snacknya kipasnya juga bisa dipakai buat kipas-kipas kemudian untuk wadahnya atau tabungnya bisa digunakan oleh ibu-ibu untuk jadi wadah bunga atau pot bunga guys untuk pajangan juga boleh karena dari jauh aja udah kelihatan elegan ya jadi itu botol aqua yang saya potong kemudian saya bungkus dengan karton manila yang lebih bagus kualitasnya kemudian saya lilit dengan kawat pita yang berwarna emas supaya tampilannya lebih menarik nah disini juga topernya saya menggunakan foto dari si anak-anak TK jadi mereka akan senang kalau punya foto disitu kalau sekedar menggunakan boneka sekedar snack itu pasti tidak terlalu berkesan tapi kalau menggunakan foto mereka pasti mereka akan sangat bahagia dan sekalian juga saya kasih snacknya disitu untuk sebagai top pertambahan ya kemudian kita juga akan kasih kartu nama eh kartu nama maaf kartu ucapan ya oke terima kasih sudah menonton semoga menginspirasi dan jangan lupa follow jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati